Assalamualaikum kembali lagi berjumpa dengan saya Gli Preoga kali ini kita akan mereview anggota keluarga baru apa ini ini adalah kapak pamor ini kenampakannya ini setelah kita wrap up pakai tali dan kasih sedikit ornamen bulu-bulu nah ini kapak yang sendiri ada yang buat ngehook untuk netaknya ukurannya seperti ini mungil jadi ini untuk kebutuhan tool dipakai di outdoor mantep banget ataupun untuk alat bela diri seperti ini cakep banget tuh digenggaman tuh mantep ini kalau buat bela diri bisa starting pegangannya seperti ini ini buat hook ini juga kalau nangkis bayangkan kalau misalkan nangkis seperti ini ces ini ngehook langsung kena sasaran ngait plus pun kalau misalkan turun ke pegangan ini balancingnya juga enak banget gitu ya sebelumnya memang ini agak panjang dagangnya saya pendekin menyesuaikan dengan bentuk bilah kapaknya sendiri gitu ya jadi gak terlalu panjang cukup lah sedang dengan ukuran yang sangat mungil waduh mantep banget kita sembunyiin di belakang langan kita terus kemudian juga pamor di bilahnya cantik banget tuh muncul ini masuk kategori motif pamor kulit semongku kulit semangka gitu ya ada beberapa juga nyelip bentuk pamor yang lain juga nih apa ini udang mas atau apa ya yang tahu tentang nama pamornya boleh infoin ke kita juga ya ditulis di kolom komen tuh cantik banget buduh mantap banget ini kenampakan keseluruhannya waduh mantap ini jarang-jarang dampak dengan bilah pamor gitu ya cukup langka yang punya seperti ini jadi kami beruntung sekali bisa memiliki koleksi kampak pamor ini terima kasih rekan-rekan telah menonton video ini sampai akhir tetap lestarikan bila buatan dalam negeri dan support maker lokal terima kasih sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh